Pria ini melihat ada ular berkepala manusia di depan Ka'bah saat melakukan ibadah haji. Ternyata hal yang sangat mengejutkan telah terjadi padanya. Ada banyak kejadian aneh yang terjadi di Tanah Suci. Salah satunya adalah seorang pria yang bertemu dengan ular berkepala manusia di Tanah Suci Mekah. Lalu ular ini pun berbicara pada pria tersebut menyampaikan hal yang sangat mengejutkan. Kira-kira hal mengejutkan apa ya sobat? Tonton video ini sampai selesai ya sobat supaya tahu jawaban selengkapnya. Kisah ini bermula dari seorang pria yang pergi haji ke Tanah Suci. Sebut saja namanya adalah Sukri. Sukri adalah seorang warga desa Robayan, Jepara, Jawa Tengah. Dengan senang hati, Sukri berakat ke Tanah Suci. Awalnya semuanya berjalan lancar, ibadahnya disana juga lancar. Tidak ada hal aneh sama sekali. Namun beberapa waktu di Tanah Suci, tiba-tiba Sukri menjumpai makhluk yang sangat aneh di Tanah Suci itu. Sukri bertemu dengan seekor ular yang berkepala manusia. Melihat keanehan di depan matanya itu, tentu saja Sukri kaget bukan main. Dan lebih kagetnya lagi, ternyata ular berkepala manusia itu bisa berbicara. Oh iya, kisah ini bersumber dari mediapakuan.com. Jadi bukan asal ngarang ya sobat, ada sumbernya. Ular itu pun memperkenalkan dirinya kepada Sukri. Kata ular berkepala manusia itu yang ternyata ia dulunya adalah seorang manusia. Ular berkepala manusia yang bernama Nawi ini pun menceritakan kisah asal-usul mengapa ia bisa jadi ular seperti ini. Nawi mengisahkan bahwa dulu ia menemukan emas batangan sebesar batu bata di kebun milik Mbah Sardi. Nawi segera mengambil emas itu dan menggadaikannya di toko emas. Tentu saja tanpa sepengetahuan Mbah Sardi yang merupakan pemilik harta karun itu. Nah dengan uang dari hasilnya mencuri harta karun emas itu, Nawi pun berangkat haji ke Tanah Suci. Namun di Tanah Suci ia malah mengalami kejadian di luar nalar. Iya, Nawi berubah menjadi ular berkepala manusia. Sementara itu keluarga Nawi di Jebara telah menganggap Nawi meninggal dunia karena telah berangkat haji itu dan ia tidak pernah pulang kembali ke rumahnya. Nah mendengar cerita dari ular Nawi itu, Sukri pun makin terkejut bukan main. Ia masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat di depannya itu. Namun Sukri tetap mencoba mendengarkan dengan seksama kisah yang dituturkan sama ular yang bernama Nawi itu. Baik Pak Nawi, nanti akan saya sampaikan permohonan maafnya ke Mbah Sardi saat sudah pulang ke Jebara ya, timpan Sukri. Nawi pun berterima kasih kepada Sukri. Setelah itu, ular berkepala manusia yang bernama Nawi itu pun menghilang. Nah setelah itu, Sukri pun kembali melanjutkan ibadahnya di Tanah Suci hingga akhirnya semua rangkaian ibadah itu pun selesai. Nah setelah itu, Sukri dan rombongan jemaah pun kembali ke Tanah Air. Mereka pun mendarat di Tanah Air dengan selamat. Segera setelah tiba di rumah, Sukri mencari Mbah Sardi yang ternyata masih sedih sadengannya, yaitu lokasnya di desa Robayan, Jebara. Dicarilah nama Mbah Sardi itu ke sana kemari. Akhirnya ketemulah Sukri dengan Mbah Sardi. Sukri pun segera menyampaikan maksud dan tujuannya mendatangi rumah Mbah Sardi itu. Sukri pun menceritakan hal ajaib yang ia alami di Tanah Suci. Mbah saya dapat pesan dari Nawi untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mbah Sardi karena Nawi telah mengambil emas milik Mbah Sardi, kata Sukri. Ya semua sudah terjadi, harus bagaimana lagi? Saya sudah memaafkan Nawi, timpal Mbah Sardi santai. Nah setelah itu, Sukri pun pamit pulang. Selain menemui Mbah Sardi, Sukri juga menemui keluarga Nawi dan menceritakan semuanya. Nah setelah mendapatkan maaf dari Mbah Sardi itu, rupanya Nawi tidak pernah pulang lagi. Ya mungkin ia memang sudah meninggal dunia, hanya saja mendapat hukuman menjadi ular. Dan tidak diketahui apakah hukuman itu sudah berakhir karena sudah mendapat maaf atau masih berlanjut. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!